Intro Satuan Polisi Lalu Lintas Polsek Medan Area menggelar Operasi Jebra Toba 2019 yang digelar di Jalan Halat, Kecamatan Medan Area, Kota Medan. Operasi Jebra Toba 2019 Satuan Lalu Lintas Polsek Medan Area yang digelar di wilayah hukum Polsek Medan Area menindak pengendara yang tidak memakai helm juga pengendara yang memutar arah ketika mengetahui ada razia Operasi Jebra Toba 2019. Kanit Lantas Polsek Medan Area, Ibtu M. Siman Juntak yang memimpin operasi bersama Panit Lantas Ibtu S. Ambarita menindak semua pengendara yang tidak memiliki surat kendaraan dan tidak mempunyai SIM. Kanit Lantas juga menghimbau bagi para pengendara untuk mematuhi rambu lalu lintas, membawa surat kendaraan, serta memakai helm. Selanjutnya, bagi pengendara yang ditindak, membayar denda ke bank. Bagi yang tidak memiliki dokumen kendaraan, disita sampai pengendaraan bisa menunjukkan surat kendaraan dan membayar denda. Kami, Unit Lantas Polsek Medan Area, dengan ini hubungan dengan dilaksanakannya Operasi Jebra Toba 2019. Unit Lantas Cineria melaksanakan Operasi Jebra. Untuk itu, kami menghimbau kepada masyarakat pengumuman sepeda motor, baik sudah tiga, juga sudah empat. Agar sewaktu mengendaraannya, Jangan lupa membawa surat-surat, baik itu SIM, S10 Car, dokumen yang berhubungan dengan kendaraan masing-masing. Juga, digimbau, jangan melalui arah dan bacangan ponsel tiga kepada penelitian motor. Dari Medan Sumatera, Zak Ahmad, Tribalatak TV, Salam Tribalatak!